Halo Tribuner, selamat siang menjelang sore. Kembali lagi bersama saya Sam Sulbahari, jurnalis Tribun Sulbah.com. Saat ini saya berada di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Di mana saat ini kami dalam perjalanan Kabupaten Tolitoli menuju Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Namun dalam perjalanan kami terhenti akibat adanya perbaikan jalan penghubung Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat. Nah saat ini untuk di jalan sendiri ini sudah ada beberapa mobil yang terhenti dan juga menjadi berkah tersendiri bagi pedagang Somai. Nah saat ini beliau sudah menjajakan di titik parkiran para pengendara yang menunggu jalan dibuka. Jadi tribuners bagi pengendara untuk dikatakan bahwa jalan tersebut ditutup pada, kalau siang ditutup mulai pukul 1 siang hingga pukul kurang lebih jam 5 sore baru buka. Kita akan coba bertanya-tanya sedikit. Ini sih Ibang. Iya. Sebelumnya Bang dengan siapa? Saya Ibang. Ibang. Ini Bang, memang ini sudah berapa hari ini? Ini sudah jalan sekitar 2 bulan. 2 bulan perbaikan. Ini akibatnya diperbaikan untuk longsor atau apa? Ini untuk longsor karena setiap curah hujan meningkat pasti pasir dan kewatuan pasti akan turun. Turun. Makanya diperlebar ya? Diperlebar dan dibuat ketingan di atas. Untuk pengamanan. Ini sendiri, kalau abang sendiri di sini sudah menjual sumai sudah berapa lama? Saya di sini sudah 3 tahunan. 3 tahun, selama perbaikan menjual? Selama perbaikan Alhamdulillah masih menjual. Sampai sekarang. Dalam sehari biasa dapat berapa omsel? Dalam sehari kita omsel cuma 800 saja. Alhamdulillah. Hari-hari. Hari-hari. Ini rencananya, kalau paginya tutup mulai jam berapa? Pagi tutup, kalau estimasi jadwal yang ada tertera di Palang itu jam 8 pagi. Pagi. Buka jam 12. Itu melalui jadwal. Jadwal yang sudah ada. Kalau siang? Kalau siang tutup jam 1. Buka jam 5. Jadi ini mungkin perlu dikata juga pengendara yang ingin melintas? Yang sedang melintas. Tapi ada jalan alternatif sebenarnya. Lewat mana Pak? Lewat di desa Tibo. Itu naik ke atas, tembus desa Saroya. Nanti tembusnya di desa Masaing. Tapi untuk jarak sendiri jauhan mana? Untuk jarak sih jauhan lewat atas. Cuma untuk waktu mengejar. Biasanya ada yang mengejar pesawat, mengejar kemana begitu. Pelai mobil penumpangnya? Iya, enaknya lewat atas. Karena cuma 40 menit. Oh. Keliling. Daripada nunggu sampai jam 5. Sampai jam 5. Betul. Jadi tribunas bagi yang ingin melintas, ini akan mengetahui jadwal buka tutupnya. Kalau untuk pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Sementara untuk siang jam 1 hingga jam 5 sore. Oke, makasih bang. Iya, oke. Sama-sama. Jadi tribunas saat ini kayaknya sudah mau dibuka ya? Ini agak. Oh tidak, mobil tangki. Oh, mobil tangki yang keluar. Jadi kita bisa lihat tribunas suasana di antrian menunggu bukanya jalan. Ini cukup panjang tribunas mulai dari kenderaan truk, mobil truk dan hotel kita. Jadi tribunas ini merupakan jalur utama atau jalan Trans Sulawesi, perhubungan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Dan saat ini, tadi ini ada tiga titik ya, selama perjalanan dari Kabupaten Tolitoli. Ada tiga titik perbaikan, sistemnya juga buka tutup dan kayaknya ini yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Donggala. Jadi saat ini tempatnya di Desa Enu, Kesempatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi juga di sini tribunas dimanfaatkan oleh warga untuk berjualan, kita bisa lihat. Ini ada beberapa warung, memang berjualan makanan dan minuman untuk persiapan para pengandara atau penumpang yang sehingga menunggu jalan buka. Di sini juga tribunas memang rendangannya cukup bagus. Oke tribunas, mungkin itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!